Oke kalau gitu kita langsung masuk ke info kita yang pertama Firaya Jadi menjadi salah satu pecinta kuliner Membuat pasangan suami istri Bunga Citra Lestari dan juga Asrat Kembali melebarkan sayapnya Bisnisnya membuat sebuah restoran Gak sayap beneran maksudnya Bisnis, aneh juga kalau memakai sayap Oke karena setelah beberapa bulannya lalu Mereka sudah membuka sebuah restorannya Yang menghadirkan masakan khas Indonesia Makanan Sunda nih tepatnya Dan baru-baru ini mereka juga membuka restoran pertama Untuk makanan khas Korea Bulgogi Kimchi Laper nih Dan ini adalah restoran pertama korea Jadi kita excited banget Karena sebenarnya kita juga suka sekali dengan makanan Korea Apalagi korea barbeque Seperti yang ada disini Jadi hari ini memang kita opening Kebetulan Kita memang bekerja sama dengan Chesswood Resources Yang memang memegang Cukup banyak franchise dari luar Kita bekerja sama Dan kita memang part dari Chesswood Resources Salah satunya memang ada TJ Fridays Yang kita sudah punya juga Dan project keduanya disini adalah Bulgogi Brothers Bulgogi Brothers Kita baru open Ini adalah Bulgogi Brothers yang pertama di Indonesia Di Indonesia Kalau kita sih masih maintain dan pegang kepada rasa otentik Korea Jadi dari semua bumbunya dan juga dagingnya Emang ini benar-benar rasanya benar-benar rasa Korea Kita bisa bilang kita yakin karena kita confident kalau orang Indonesia sudah bisa terima Apalagi dengan budaya K-pop kan K-pop kan sudah meluasa di Indonesia Dan semua orang pada suka dan bisa mengikuti Dan apalagi dengan makanannya Dan karena emang banyak restoran-restoran Korea yang sudah lama di Indonesia Kita bukan yang pertama ya Dari dulu-dulu Kita bukan yang pertama restoran Korea Tapi Dan mereka juga sudah lama berhasil dan didukung Tapi dengan K-pop sekarang Orang pada pengen tahu kan Mungkin lebih ramai yang akan menginginkan rasa Korea Termasuk yang generationnya yang muda-muda nih Yang ABG-ABG jadi Karena mereka mungkin ngeliat juga dengan budaya Korea dan K-popnya yang Benar Di seluruh dunia itu gitu ya Dan restoran kita juga Dia punya feel-nya kita dapat makan kuliner Korea yang otentik Tapi dalam suasana yang kontempori dan modern gitu Iya kayak bisa dilihat Kita masaknya juga misalnya kalau yang tradisional banget Korea Mereka masih pakai Pasti pakai arang Arang Terus ada induction Jadi gak bahaya juga Kalau kepegang juga dia gak panas gitu kan Terus asepnya juga beda Beda sama asep arang gitu Jadi memang kita ngejaga supaya kita juga keluar-keluar gak Kalau asep Gitu sih Jadi masih bisa tetap cantik gitu Keluar dari sini Sebenarnya gini Kalau misalnya kita kan tidak ingin Sebenarnya gini Trend itu bisa menjadi manfaat buat kita Tapi kita tidak mau hanya berpegang pada sebuah trend Benar Jadi untuk introduction boleh Tapi gimana caranya orang bisa balik lagi ke restoran kita Harus punya quality dalam makanan kita sendiri Orang harus punya kesan datang ke sini Jadi mungkin untuk introduction karena koreanya lagi naik gitu ya Bagus gitu Orang jadi pengen tahu Tapi itu gak akan membuat mereka balik kalau memang kita gak menyajikan sesuatu yang bagus di sini Jadi itu buat pancingannya aja gitu Indonesianya gimana caranya kita maintain Maintain orang balik lagi-balik lagi Dan bukan karena trend Satu dengan kualitas makanan dan juga rasanya Pastiin itu tidak berubah Kita punya strict cara pemasakan Prosedur-prosedur untuk masak Untuk prepare Yang kalau kita misalnya makan di Korea Bulgogi Brothers di Korea Dan kita makan Bulgogi Brothers di Jakarta Rasanya tetap akan sama Kita tetap memaintain kualitas dan konsistensi itu Dan juga antara Namanya juga Bulgogi Brothers Bulgogi itu makanannya Brothers itu karena kita pengen membangun suasana kekeluargaan gitu Jadi antara waitersnya dengan pelayannya dengan guest Dengan tamu yang datang Gimana caranya kita trick tamunya Gimana caranya kita invite dia Ajak dia makan lagi Welcome dia pas datang Ngajak ngobrol Jadi kita bukan cuma bikin suasana untuk makannya enak Tapi juga suasana yang enak untuk ngobrol Yang enak untuk ketemu sama pelayannya Interaksi antara pelayan sama guest Dan juga akhirnya setelah habis selesai makan di restoran ini Dan juga di restoran-restoran kita Tamu itu bisa keluar dengan rasa yang bukan cuma enak dan kenyang Cuma lebih tenang dan happy gitu Meninggalkan sebuah kesan Meninggalkan sebuah kesan Itu dia tadi ya BCL dan juga Ashraf Yang berawal dari coba-coba Berawal dari maka Eh dari makanya Turun ke per... Bukan nyanyi Fi Ini mau nyuritain BCL ya Berawal Jadi BCL ini emang pertama kali kan emang hobinya adalah traveling Cobaan kuliner segala macam Akhirnya turun ke bisnis Dari hobi turun ke bisnis That's a good point ya Kalau segala sesuatu dihubungin sama hobi Dari kesenangan, kecintaan kita Pas ngejadikan bisnis itu gak jadi beban gitu Ngejalaninnya Fi Ngerjainnya jadi senang Dan pastinya banyak keuntungan yang di dapet Betul, diulik banget Dan itu bagus banget Karena kan BCL kita tau itu strippingnya dimana-mana Belum lagi job nyanyinya Belum lagi job offer apapun itu dilakonin Belum juga si Ashrafnya Si Ashraf lagi Asrafnya kayaknya akrab banget Kayak Ashraf sekarang sibuknya juga stripping dimana-mana Gak berhenti itu kan strippingnya Semua uangnya dialokasikan ke arah yang bener Itu jadi sebuah bisnis, restoran Dan udah lumayan banyak Lumayan banyak Yang dimuat bisnis kulinarnya sukses terus Tapi ngomong-ngomong soal hobi nih Dan dijadiin bisnis Kamu hobinya apa? Aku tuh hobinya olahraga Widi, berarti bisnisnya gak jauh-jauh dari olahraga Bikin gym Bukan Aku gak bikin gym Aku jadi PT Ayodoh, olahraga sama om Biar sehat, bugat, dan kuat Oke